Kabar kurang menyenangkan datang dari Natalie Holzer. Belum lama ini, Debbie Adzam, putra sematawayang hasil pernikahan dengan Sule harus dirawat di rumah sakit. Beruntung, Natalie Holzer sangat sigap sebagai seorang ibu. Ia pun merawat dan menemani sang buah hati selama menjalani perawatan intensif. Tak seorang diri, beberapa waktu lalu, Umi Pipik sebagai salah satu orang terdekat Natalie Holzer juga ikut menjenguk Debbie Adzam di rumah sakit. Dari raut wajahnya, tersirat rasa lelah di diri Natalie. Meski begitu, ia tetap memamerkan senyum terbaiknya. Selama menjaga Debbie Adzam, Natalie Holzer tak bisa tidur lelap. Ia harus selalu siaga karena demam sang anak naik turun begitu cepat. Beruntung, Debbie Adzam masih terlihat ceria. Meski tangannya harus diinfus, ia masih aktif bermain dengan Natalie Holzer. Sayangnya, tak ada sosok Sule dipostingan Natalie Holzer di Instagram. Sule juga ramai dirumorkan tak ikut membayar tagihan rumah sakit. Natalie Holzer pun mengungkapkan kalau semua tagihan tersebut harus ia bayar seorang diri. Kabar kurang menyenangkan datang dari Natalie Holzer. Belum lama ini, Debbie Adzam, putra sematawayang hasil pernikahan dengan Sule harus dirawat di rumah sakit. Beruntung, Natalie Holzer sangat sigap sebagai seorang ibu. Ia pun merawat dan menemani sang buah hati selama menjalani perawatan intensif. Tak seorang diri, beberapa waktu lalu, Umi Pipik sebagai salah satu orang terdekat Natalie Holzer juga ikut menjenguk Debbie Adzam di rumah sakit. Dari raut wajahnya, tersirat rasa lelah di diri Natalie. Meski begitu, ia tetap memamerkan senyum terbaiknya. Selama menjaga Debbie Adzam, Natalie Holzer tak bisa tidur lelap. Ia harus selalu siaga karena demam sang anak naik turun begitu cepat. Beruntung, Debbie Adzam masih terlihat ceria. Meski tangannya harus diinfus, ia masih aktif bermain dengan Natalie Holzer. Sayangnya, tak ada sosok Sule dipostingan Natalie Holzer di Instagram. Sule juga ramai dirumorkan tak ikut membayar tagihan rumah sakit. Natalie Holzer pun mengungkapkan kalau semua tagihan tersebut harus ia bayar seorang diri. Terima kasih telah menonton!